En, ya, ik heb ook, kan saya even laten zien, dit, zeg maar, uit Indonesia. Oh, ya, ya, ya. Dat is in, uh... Waar ik altijd nog, uh... Setua Umum BSSI, Eric Thohir, menyatakan senang performa Timnasia Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Bela Dunia 2026 Sunda Asia, mendapatkan sorotan dunia internasional. Ia menilai skuad Garuda mulai bangun dari tidur. Sebelumnya, media Amerika Serikat, ESPN, menyebut, tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Sebutan itu setelah tim Aswan Sintayong bermain imbang dengan Timnas Arab Saudi satu sama dan Timnas Australia kosong-kosong. Eric mengatakan, berbagai capaian Timnasia Indonesia berkat kerja keras seluruh elemen tim. Ia pun menyambut baik dengan adanya pujian dari dunia internasional, namun tidak membuat besar kepala. Menteri BUMN tersebut menyadari, keadiran pemain naturalisasi yang mengangkat Timnas Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra. Namun hal itu tidak akan mengganggu fokusnya untuk terus membuat Timnas Indonesia agar semakin tangguh. Saat ini, Prata Marhan dan kolega berada di posisi keempat kelasemen grup C kualifikasi Bela Dunia 2026 Senasiya dengan 2 poin. Selanjutnya, ajang itu akan bergulir lagi pada bulan Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!